Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruan dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur bersama pemerintah Kota Samarinda melakukan festival grand di Taman Samarinda dengan melakukan penanaman pohon pada tiga titik yang dipusatkan di Taman Samarinda. Kegiatan penanaman pohon di wilayah perkotaan merupakan salah satu wujud dalam mendorong keterlibatan masyarakat untuk mengembangkan smart grand. Oleh sebab itu, dalam sambutan wali kota Samarinda yang disampaikan oleh staf ahli pembangunan dan ekonomi kota Samarinda tentang setiap kota dapat menyediakan ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Hal ini merupakan wujud nyata implementasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 melalui gerakan menanam pohon pada festival grand yang dilaksanakan di Kota Samarinda pada tanggal 20 Mei 2017. Program pengembangan kota hijau di Provinsi Kalimantan Timur ini baru dilaksanakan di tiga wilayah kabupaten dan kota yakni kota Bontang, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kota Samarinda. Untuk kegiatan kota hijau yang ada di Samarinda. Alhamdulillah kota Samarinda masuk anggota FKH secara nasional itu yang ketiga di antara 10 kota kabupaten yang ada di Kalimantan Timur. Ini yang pertama Bontang, kemudian Kota Ekata Negara, baru ini kita Semarinda. Kita nanti, jauh mungkin tahun depan kita ke Kabupaten Pasir lagi. Dengan acara yang sama seperti ini, pencanangan program kota hijau sesuai dengan programnya Tenggara Besar. Jadi itulah tujuan kita untuk membentuk forum-forum untuk membantu pemerintah dalam kemiatan penghijauan-penghijauan kota-kota yang ada di masing-masing kota kabupaten yang ada di Kalimantan Timur. Penataan ruang telah mengamanatkan secara tegas kepada pemerintah daerah agar menyediakan 30 persen wilayah kota berwujud ruang terbuka hijau. Yang terdiri dari 20 persen ruang terbuka hijau publik dan 10 persen ruang terbuka hijau privat. Kemudian dari Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Samarinda, Dadang Erlangga, menjelaskan kepada wartawan bahwa sudah 759 pohon yang tersebar di Kota Samarinda dan sudah tertanam. Bahkan akan diupayakan hingga mencapai sekitar 1.000 pohon. Dengan target menanam seribu pohon untuk wilayah Kota Samarinda, Dadang Erlangga berharap agar nantinya bisa lebih banyak bantuan CSR dan juga diharapkan kepada masyarakat agar senantiasa ikut berpartisipasi dalam mewujudkan Grand City untuk menuju Smart City. Dari acara Festival Grand di Taman Samarinda, Liputan Gerakan Aktif TV, Muhammad Akbar Pratama. Di mana Samarinda termasuk kota yang ditunjuk masyarakat program pengembangan Kota Hijau, P2 KH, Buntuk Kaltim, Samarinda, Pontang, yang dapat ini bagian dari kegiatan Green City di program nyataan. Alhamdulillah dari MOU kemarin, kan perhatiannya Januari sebenarnya, kita baru tahu ini dapat jadwal dari ABBN, dengan adanya yang lebih baik, kita akan mendapat bantuan peningkatan pengembangan ruang terbuka hijau bersama ruang terbuka publik. Tahun 2017 ini kita mendapat peningkatan taman-taman cerdas S. Parman. Nah, tahun 2018 yang masuk nominasi kita bersama rendah, sejati. Kemudian kita mendapat satu lagi taman terbuka mental di sini, di parkiran capel itu. Jadi untuk program program pajak lebih, nanti ditampilkan di situ bagian dari program nyata ini. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Terima kasih telah menonton!